Bedah saham terbang besok Kita akan membedah ya mengenai dari saham Goto, BBRI, Bumi, BBCA, BRPT, Brand, BMRI, Adaro, BRMS, Aman, Telkom, dan juga MDKA Yang dimintai para subscriber kami dan juga para alumni kami yang ingin dibedah bagaimana potensi saham-saham saya ini Pak Firman Sebelum kita bahas saham yang bakalan terbang itu apa saja Namun sebelumnya disclaimer ya Bapak Ibu kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya Jadi seperti itu untuk kalian jangan di skip video kali ini agar kalian itu tidak gagal paham Seperti itu Yuk kita langsung cek yang utama dulu Ya ini dari saham Goto namun sebelumnya kita akan cek dulu ya Bapak Ibu ya IHSG kita itu bagaimana Dan hari ini tanggal 1 Oktober pukul jam 7 malam Kita akan ungkap untuk kalian ya Jadi simak baik-baik ya sebelum berkomentar Oke IHSG sekarang ini bagaimana apakah kuat Oke ya kalau kita lihat ya untuk IHSG ini sudah keluar taringnya ya Bapak Ibu ya Sempat tadi pagi kita ungkap bahwa IHSG ini itu masih kuat ya Jadi mereka masih bulis areanya Nah IHSG ini itu ada korelasinya di saham-saham Big cap ya termasuk dari perbankan PPJA terus BMRI Telkom dan juga Bumi ya yang paling ramai Nah ini yang menompang mengenai dari saham IHSG kita Nah itu Nah alasannya apa kenapa kok IHSG ini masih kuat karena masih berada di MA100 Dan dia potensi apa namanya yang MA20 itu di bawah dan juga MA5 itu masih di bawah Jadi IHSG ini yang untuk tujuan jangka panjang ini masih menarik ya untuk kalian cerok Nah kalau kita lihat dari stok RSI nya untuk IHSG kali ini itu dia masih kuat ya masih kuat untuk naik Dan ini saatnya untuk kalian borong tuh saham-saham yang tujuannya adalah untuk investasi jangka panjang Jadi selama 2 hari berturut-turut ya biasa ya Jadi ketika ada yang jual barang pasti ada yang masuk Ya kayak gitu Itu kuncinya kalau dalam saham ya jadi seperti itu Nah kita bedah dulu keemiten yang pertama itu di saham Gotoh ya yang paling banyak di nanti-nanti Oke Gotoh ini bagaimana perkembangnya Pak Firman kita cek dulu Kita nanti akan bedah secara detail ya mengenai dari saham Gotoh ini Ini apakah saham Gotoh ini akan masih kuat Ya untuk tren mengenai dari saham Gotoh ini tuh masih bulis ya Kenapa? Karena saham Gotoh ini tuh masih berada di MA100 dan juga MA20 Yang artinya untuk kalian yang untuk investasi swing ya ini cukup menarik Dan untuk yang day trading bagaimana Pak Firman ini belum begitu menarik ya Nah Gotoh ini tadi ya sempat jualannya itu dikit Dan kemarin juga begitu banyak namun ini sudah mulai melandai ya Jadi seperti itu Nah kira-kira siapa sih Pak Firman yang memborong di saham Gotoh ini Apakah asing itu sudah masuk atau gimana Dan satu sisi untuk transaksi di saham Gotoh ini tuh masih sepi Kenapa kok sepi ini cuma 143 miliar aja Rata-rata untuk di saham Gotoh ini apabila rame itu mencapai ya di atas 300 miliar ya Seperti itu ini untuk saham Gotoh ini Jadi untuk kalian yang tujuannya untuk swing sama invest bisa dimanfaatkan momentum tersebut Nah kalau kita cek dari sisi asingnya mereka apakah netbay di saham Gotoh ini Ya ternyata asing itu ya netbay terus ya netbay Pada tanggal 26 September sampai tanggal 1 Oktober asingnya masih terus masuk Itu alasan kenapa kok saham Gotoh ini tuh di MA100 mereka gak jebol Karena juga ditahan sama asing ya Jadi buangan dari investor retail dan juga bandar retail mereka juga ikut nambung ya seperti itu Nah kenapa kok mereka itu berani nambung Pak Firman Jadi untuk akhir tahun itu adalah lapaknya bagi saham-saham teknologi ya Jadi seperti kayak teknologi terus bumi dan lain sebagainya Itu teknologi dia akan manggung ya jadi seperti itu Nah satu sisi untuk laporan keuangnya saham Gotoh ini tuh membaik ya Bapak Ibu ya Jadi membaik kenapa kok membaik walaupun dia itu merah tapi dia itu Kinerjanya yang tadinya rugi 13,6 triliun kini sudah mengecil menjadi 2,6 triliun Makanya dia itu akan naik ya seperti itu Dan untuk saham Gotoh ini tuh cocok untuk kalian yang trading swing dan juga untuk invest Kenapa Pak Firman karena saham Gotoh ini tuh masuk di indeks LK45 dan juga IDX30 Jadi sesuaikan nanti passion kalian ya di saham Gotoh ini Nah kira-kira tadi yang masuk ini itu siapa Pak Firman ya di saham Gotoh ini Nah kalau kita lihat ya transaksi yang terjadi pada hari ini saham Gotoh itu diakumulasi sama RX Dan juga AK Ya ini ya biasa Bapak Ibu kalau kita itu sudah kenali emitternya dan juga ngerti karakternya siapa yang masuk itu Ya kadang kalau misalkan yang masuk itu ya bukan broker-broker itu nah ini perlu dicurigai Nah satu sisi yang buang barang itu siapa ya sudah pasti ya MG sama RF Kenapa kok mereka itu buang barang Pak Firman ya karena satu sisi mereka sudah borong jauh-jauh hari ya Seperti itu Nah kira-kira untuk penampakan 3 hari yang lalu itu siapa yang sudah masuk saham Gotoh ini Ya RX ini terus mengakumulasi ini saya juga heran ini RX itu siapa Dan mereka nggak jualan dia positif masuk aja RX itu broker apa sih Saya juga ini ya terkaget-kaget Ya kok ada RX siapa ini Ya ada ada apa ini broker RX ini kau siapa kau Kau itu bukan penguasa di saham Gotoh Makwarei Sekuritas Indonesia Ini ngapain kau masuk Oh iya betul Mereka ini bukan orang biasa ya Bapak Ibu ya ternyata ya Bukan orang biasa Ya ini kalau kita cek pada Bulan Agus Satu minggu ini Mereka terus masuk namun frekuensinya cuma ya 931 Dan untuk nilai transaksinya Gotoh ini tuh diberingkat ke 53 Ya satu sisi ya di nego-nego ini ya Ya dipakai itu broker-broker yang kita nggak ketahui atau nggak kenal ya Bapak Ibu ya Nah itulah biasanya bandar itu masuk ya kayak gitu lah Jadi nanti servernya itu enteng Dan untuk mengetahui alat-alat yang digunakan untuk deteksi dan cara ngeceknya itu bagaimana itu di kelas kami ya Bapak Ibu ya kita juga membedah hal itu semuanya ya Khususnya di saham-saham yang bakalan untuk terbang untuk besok ya seperti itu Nah Gotoh ini bagaimana untuk yang swing sama invest ini bisa untuk masuk ya Bapak Ibu ya Yang tujuannya trading passionnya untuk swing sama invest kalian bisa untuk masuk atau untuk dicicil Nah Gotoh ini menarik ya apabila dia turun sampai ke 61 sampai di harga 66 Jadi itu adalah area untuk buy kalian yang tujuannya untuk swing sama invest ya Jadi seperti itu Nah Nah kalau targetnya berapa Pak Firman? Nah kalau kalian tuh nggak sabar kalian nanti bisa jualan di harga 70 dan juga di area 74 Kalau kalian sabar lagi kalian nanti bisa jualan di harga 99 dan juga di area 115 ya mengenai dari saham kutu ini Ini jangka panjangnya ya bisa sampai ke 400an Nah itu kalau misalkan kalian itu kuat untuk menahan itu semua Nah tapi untuk tiap-tiap trader itu ya beda-beda yang nggak bisa disamakan Nah satu sisi untuk yang day tradingnya bagaimana Pak Firman untuk mengenai dari saham kutu ini ya Silahkan kalian bisa bermain nanti di harga 66 Nanti jual di harga 67 dan juga di 68 ya tunggu di arah situ Kalau kalian dapat nanti bisa dimanfaatkan untuk naik ya Jadi seperti itu untuk mengenai dari saham kutu Dan untuk selanjutnya kita akan membahas saham yang di mesin pember kami Yang kedua itu adalah BBRI Bagaimana mengenai dari saham BBRI ini Pak Firman Ya sesuai apa prediksi kami bahwa saham BBRI itu dia masih kuat untuk terbang Kenapa? Karena dia berada di MA100 ya Dan ini cocok untuk kalian yang tujuannya adalah untuk investasi dan juga untuk swing-swingan Ya jadi seperti itu dan ini untuk potensinya sangat tinggi ya Apabila kalian itu ngehold di saham BBRI ini ya Jadi ini masih kuat untuk investasi Nah untuk yang day trading bagaimana Pak Firman Ya itu di MA100, MA5 ini BBRI itu masih di bawah MA5 dan juga di MA20 Yang artinya apa? Ya ini kenaikan itu terbatas ya Seperti itu walaupun kalau kita lihat dari stok RSA-nya Saham BBRI itu sudah jenuh jual Makanya dia dinaikkan naik ke atas Dan ini untuk peluang sekali yang tujuan kalian itu Untuk investasi jangka panjang ya Jadi seperti itu Jadi kalian nanti kalau misalkan masuk dari saham BBRI itu akan dapatkan 2 Ya antara kapital gain dan juga dividend Jadi ya BBRI ini masih kuat untuk naik ya Jadi seperti itu Nah kalau kita lihat BBRI ini tadi itu siapa sih yang borong ya Nah kalau kita bisa cermati ya Bapak Ibu ya BBRI ini itu tadi nilai transaksinya tidak begitu signifikan kenaikannya Karena ya ini dirasanya sepi ya cuma 990 miliar Ya jadi seperti itu Nah untuk AC-nya bagaimana? Ya keluar ya Sebenarnya masih keluar masih TP Dan ini paling BBRI itu Ini dimanfaatkan oleh broker-broker lokal ya Jadi seperti itu Jadi broker kakapnya ini belum mulai transaksi jumbo ya di saham BBRI Nah Nah ya bener kan Ya untuk saham BBRI ini kalau kita cek dalam seminggu belakangan ya pada tanggal 26 sampai tanggal 1 Oktober ya ini OD, ESG, YP ini ya yang masuk dan mereka netbacknya sekitar segini ya netfallnya Dan satu sisi yang buang barang ya pasti CP sama AK Kenapa kok mereka buang barang Pak Firman ya? Karena mereka sudah punya barang di bawah cukup signifikan Jadi ini realistis ya realistis dan ini tuh ya pasti yang namanya bandar juga manusia mereka TP dulu ya kayak gitu Nah untuk saham BBRI ini tuh bagaimana? Apakah untuk trading dan juga untuk investasi ini cukup menarik untuk kita simpan? Ya menarik ya Kenapa? Karena kalian akan dapatkan 2 potensi ya apa yang saya katakan tadi Pak Firman BBRI boleh masuk? Enggak? Ya silahkan kalian bisa di HK di 5047 dan juga di harga 4900an Jadi area buy kalian disitu ya kayak gitu Jadi nanti tinggal di haul aja Di haul jangka panjang ya Nyantai gak usah khawatir karena saham ini tuh volume-nya besar dan liquid juga ya Jadi nanti kalian bisa TP dulu di 5390 dan juga di area 5586 Dan ini ada gap ya Bapak Ibu ya di area 5150 sampai di 5300an ya Di saham BBRI ini Jadi silahkan kalian bisa manfaatkan momentum tersebut Pak Firman Pak 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 Madin boleh gak dari saham BBRI? Boleh Ini masih kuat kok ya Jadi apabila dia BBRI itu turun ya di area di 4800an ya kalian batasi risiko Kalau kalian yang sukanya fast trade atau enggak yang sukanya ini ya Apa namanya keuntungannya tinggi namun risikonya juga tinggi ya jadi seperti itu Tradingnya bagaimana Pak Firman di saham BBRI ini ya? Silahkan bisa di HK atau di 550 serta di harga 525 nanti ya jualan ya 1-3% kalian bisa dipungkus ya Mengenai dari saham BBRI ini Jangan panjang suing masuk oke ya untuk day trading tunggu konfirmasi atau guyuran lah ya Tapi untuk satu sisi untuk saham BBRI itu trading bagi mereka yang asetnya besar dan disitu sudah profesional Tapi kalau yang pemula saya sarankan untuk invest dan juga untuk swing saja ya Bapak Ibu ya Jadi seperti itu 1-3% kalian cuan bungkus saja di saham BBRI ini cukup menarik ya Dan RS nya juga masih turun di saham BBRI Oke selanjutnya dari saham bumi ya Selamat untuk kalian yang mengikuti channel saya Selamat ya bahwa kami juga pernah nge-review di saham bumi di harga 72 sampai di harga 75 pada waktu itu Dan saya sarankan untuk di haul ya sampai ke 143 dan ini juga sudah sampai target ya Jadi seperti itu Kenapa ya ini sudah ngerti karakternya siapa bandarnya siapa pemainnya Saya mengikuti hal tersebut ya di saham bumi ini Ya seperti itu Nah kalau perkembangan dari saham BBRI bagaimana Dia itu untuk investasi Sama untuk swing ini kurang recommended karena resikonya terlalu tinggi Dan ada pun untuk day trading ini juga resikonya terlalu tinggi ya Bapak Ibu ya Jadi kalian ya bisa manfaatkan momentum untuk day trading aja Kalau kalian itu mau pengen masuk saya sarankan ya jangan ya terlalu beresiko sangat tinggi Ya ini cukup signifikansi kenaikannya Ya seperti itu jadi manfaatkan momentum saja Tunggu di area berapa Pak? Ya tunggu koreksi di 134 ya sampai di harga 135 nanti ada pantulan 1 naik di 141 Ya nanti kalian bisa TP dulu Jadi ini untuk sampai bumi ini Untuk swing sama untuk investasi ini kurang menarik apabila kalian itu belum masuk ya Jadi untuk kalian yang sudah beli di bawah ya silahkan bisa direalasikan gainnya Nah untuk saham bumi ini itu bagaimana perkembangannya Ya bumi ini juga asing ini sudah nyuntik ya Bapak Ibu ya Dan ini sangat signifikan kenaikan diri saham bumi ini Ini di luar jugaan ya Kenapa? Karena biasanya untuk saham bumi ini itu nilai terasa cuma 100 miliar Ini mencapai 666 miliar ya Dan inilah biasanya timnya Pak siapa Pak Bakri dan juga Pak Salim ya kayak gitu Sekali ngehajar ya proyeknya ya 600 miliar ya Jadi seperti itu Selamat untuk kalian yang ikuti channel kami terus ya Khususnya bahas dari saham bumi Kalian bisa cuan ya Luber selamat untuk semuanya Oke ya Nah bumi ini itu siapa sih pelakunya Pak Firman ya Siapa lagi kalau bukan AK, RF, LG, BK Jadi RF ini itu TP di saham goto Dan lain sebagainya mereka juga memanfaatkan potensi di saham bumi ini ya Ini yang masuk ada inflow yang cukup besar Tapi satu sisi ketika ada yang masuk pasti ada yang jualan Siapa yang jualan? Yaitu adalah BF, MG dan juga YP ya ini ya MG ini yang net sale-nya cukup besar ya Bapak Ibu dinaikkan Pakai broker baru Nanti dikepre out Ya seperti itu Oke untuk saham bumi Terus saham BBCA bagaimana Pak Firman? Kita cek dulu ya BBCA ini untuk investasi ini menarik Dan untuk swing ini juga sudah terkonfirmasi ya Dan untuk day trading ini belum Belum terkonfirm Ya jadi silahkan kalian bisa untuk masuk Untuk yang tujuannya swing sama invest ya di saham BBCA ini Kenapa? Karena kalau kita lihat dari stok RSI-nya itu dia sudah jenuh jual Ya jadi dia ada potensi untuk kenaikan Ya seperti itu Ini mengenai dari saham BBCA Nah satu sisi sudah ada terjadi inflow di saham BBCA ini Ya BBCA ini cukup menarik ya Karena kalian kalau misalkan pakai margin Atau untuk investasi jangka panjang di saham BBCA ini ya Bisa kalian untuk simak ya Jadi seperti itu Nah satu sisi yang masuk dari saham BBCA ini itu pelakunya siapa Apakah asing masuk? Ya asingnya cuma masuk terbatas Ya ini untuk dari saham BBCA Dan kalau kita lihat BBCA ini itu yang masuk ya ini ya Yang punya lapak ya JJ, PD ya Jadi seperti itu Namun satu sisi kayak AK, KZ itu Mereka kabur dulu ya di saham BBCA ini Ya silahkan bisa untuk pertimbangkan Untuk masuk ya Jadi untuk swing sama invest masih kuat Karena masih berada di MA100 ya di saham BBCA ini Ya itu silahkan kalian bisa untuk masuk Belinya di areman atau areman di AK boleh di Rp10.540 Atau enggak kalian bisa masuk di harga Rp10.400an Diskon apabila dia itu turun sampai ke Rp10.000 Saham BBCA ini masih kuat Targetnya ada di berapa? Di harga Rp10.500 dan juga di harga Rp10.780 ya Silahkan kalian itu bisa dimanfaatkan mengenai dari saham BBCA ini Oke selanjutnya dari saham BBCA ke BRPT Tim BRPT Ya BRPT ini berbahaya untuk yang trading dan juga untuk swing ya Namun satu sisi untuk yang investasi ini juga masih nunggu konfirmasi Apabila dia itu baru terconfirm disini Dan dia bertahan disitu maka untuk saham BRPT ini tuh Dia akan terbang sampai ke Rp10.120 dan juga di harga Rp12.000an ya di saham BRPT Dan untuk stok RSI-nya ini mulai ditinggalkan ya Untuk saham BRPT ini dia masih mau turun Ya jadi seperti ini perlu waspadai mengenai dari saham BRPT ini Ya kayak gitu Nah untuk BRPT ini pelakunya siapa sih Pak Firman yang memborong Itu ada CP dan juga XC ini berbahaya ini ya Ini berbahaya untuk saham ini Satu sisi yang buang barang ini ya Rx, Ni dan juga BB Ya ini mengenai dari saham BRPT Nah asingnya bagaimana Pak Firman untuk dari saham BRPT ini Ya dia masih neting net jual Ya karena apa? Karena untuk saham BRPT ini sudah sepi Sudah jenuh Makanya dia dijual Nah kenapa kok bisa jenuh Pak Firman ya? Karena untuk rata-rata di saham BRPT ini Kalau rame ya mencapai 100 100 milian net transaksinya Nah ini itu masih dikumpulin sama bandannya dulu Jadi retail untuk panik Nanti mereka kumpulkan nanti ya digas lagi lah Gampang kalau misalkan mau ngegas dari saham BRPT ini Ya kayak gitu Jadi tunggu dulu untuk yang kalian pegang dari saham BRPT Tunggu terkonfirmasi karena satu sisi untuk sektor batu bara dan lain sebagainya masih menarik Jadi mereka belum berkerja lah Ya seperti itu Itu untuk dari saham BRPT Kita ke saudaranya brand bagaimana Pak Firman Brand juga sama hati-hati Bapak Ibu ini adalah saham gorengan Jadi untuk kalian bagi para pemula ini gak recommended ya Untuk masuk dari saham brand Nah untuk yang recommended itu para scalper yang sudah profesional Ya kayak gitu boleh untuk masuk dari saham brand Kenapa? Karena dia itu berada di MA100 dan juga di MA20 Ya jadi untuk brand ini baginya untuk day trading aja Dan ini main cepat Hati-hati mengenai dari saham brand ini ya Kayak gitu Brand nilai transaksinya berapa? Ini sepi ya Pak Pepe semua sepi Ini masih jenuh jual jadi belum saatnya untuk ini ya punya event Jadi mereka lagi kumpulin barang Nah yang kumpulin siapa Pak Firman ini KZP, XL, AZ, YO ini Mereka masih kumpul pelan-pelan Dan yang distribusi ya biasa Ya ada AK, BK jadi mereka keluar Karena kemarin sahamnya Pak Pepe itu mereka pesta Jadi ya sudah jualan dulu ya seperti itu Untuk dari brand sama BRPT Selanjutnya BMRI bagaimana Pak Firman BMRI ini masih bulis ya Ini sudah terkonfirmasi Silahkan untuk yang tujuan investasi kalian bisa masuk ya Di harga Rp6.900 dan juga di harga Rp6.896 Untuk saham BMRI ini sudah terkonfirm ya Dari stok RSI-nya dia sudah jenuh jual Makanya dia mulai ada kenaikan ya Jadi hati-hati Nah untuk yang day trading dan juga untuk swing Ini belum, belum terkonfirm ya Jadi seperti itu banyak untuk investasi aja Targetnya ada di berapa? Ya di harga Rp7.561 dan juga di Rp7.500an ya Mengenai dari saham BMRI ini ya Bapak Ibu ya Satu sisi BMRI siapa ini proyeknya yang garap Ya asing sudah mulai masuk tipis-tipis ya Dan nilai transaksi di saham BMRI ini Tidak terlalu signifikan seperti hari biasanya ya Kenapa? Karena untuk biasanya Untuk saham BMRI Nilai transaksi itu mencapai ya Kayak gini Ya valuasinya itu mencapai 1T lah Ini cuma Rp800 ya Jadi masih sepi Ya ini belum begitu tertarik ya Jadi belum digas ya Seperti itu Jadi untuk main tipis-tipis saja Untuk dari saham BMRI Ya kayak gitu Setelahnya Adaro Bagaimana perkembangan Adaro Pak Firman Oke Adaro dia masih bullish ya Adaro kemarin juga sudah saya ungkap ya Di situ Kenapa? Karena saham Adaro itu berada di MA100 Dan juga MA20 ini Untuk swing sama invest ini menarik Trading juga menarik ya Di saham Adaro ini Dan kalau kita lihat dari stok restenya Dia sudah ini ya Sudah terconfirm untuk naik lagi Atau digas lagi Ya ini sektor-sektor Apa namanya? Batu bara Kayak gitu lagi manggung-manggungnya Ya jadi seperti itu Adaro ini nilai terasanya berapa? Mencapai Rp500 miliar ya Satu sisi Ya ini balance Ya jadi rata-rata yang di harga Rp500an Jadi kalian bisa untuk masuk ya Jadi seperti itu Nah Adaro ini tuh cocok untuk investasi Dan juga untuk swing ya Jadi untuk jangka panjang ini cukup menarik Di saham Adaro Kenapa? Nanti Adaro itu Dia akan bagi dividend di bulan Januari Sampai Juni Ya Dividnya juga gede Ya silahkan kalian tinggal Sesuaikan trading plan kalian Ya jadi seperti itu Ya Adaro ini tadi Yang mainkan siapa sih Pak Firman? Kita bisa cek ya Ya pemainnya Dari saham Adaro ini adalah JP, CC dan juga RF Ya yang masuk dari saham Adaro ini Jadi ya kenaikannya cukup terbatas ya Di saham Adaro ini Ya Jadi ya untuk trading ini masih menarik ya Di saham Adaro ini Ya walaupun asingnya itu kabur Ya Memang betul ketika mereka itu kabur Sahamnya harus dinaikkan Ya seperti itu Nah mereka kabur itu pakai broker apa Pak Firman? Ya ternyata AK sama BK ya Ini AK sama BK ini adalah broker asing yang Dipakai untuk memborong dari saham Adaro Ya Jadi seperti itu Jadi kalian Bisa untuk main cepat aja untuk trading Untuk investasi Kalian bisa untuk dicicil Ya mengenai dari saham Adaro Terus untuk selanjutnya Saham BRMS Bagaimana perkembangan dari saham BRMS? Ya ini digas ya Bapak Ibu Satu tim ngegas bareng Ya bumi BRMS ya itu satu komplotan Ya Jadi seperti itu Nah untuk BRMS ini Untuk investasi bagaimana Pak Firman? Menarik Tapi ini Jaraknya Terlalu jauh ya Dan Di trading ini juga Terlalu ngeri Ya Investasi untuk swing Ini belum recommended Kalau menurut saya Karena ini Sudah dipucuk Banyak untuk trading Atau scalpingan aja Ya kalau misalkan Masih rame Di harga berapa sih Pak Firman Kalau kita pengen scalpingan Kalian bisa tunggu dulu Apabila dia koreksi di 242 Nanti bisa Dagang dijual di harga 250 Ya ini menarik apabila itu terkoreksi ya Di harga 226 Sampai di harga 228 Jadi untuk kalian Yang mau ngejar Telat Ya telat Jadi baiknya untuk trading aja Ya jadi seperti itu Nah untuk yang memainkan di saham BMRS ini siapa? Ya biasa RF sama BK Ya ini untuk Apa namanya BRMS Namun satu sisi Ini ada yang jualan ya KI, LG, YP ini Jika mereka kabur dulu Ya Kenapa? Karena mereka sudah punya barang Di area sini Ya Di sini Dan ini Langsung digas Naik Hati-hati Jangan FOMO Bagi para pemula Ini risk Risknya sangat tinggi Baiknya untuk Scalpingan aja Atau day trading Dan kalau day trading Sama scalping Ya Kalian harus toleransi Berani Ini ya cut loss Karena terlalu berisiko Ya Kayak gitu Oke selanjutnya Saham aman Pak Firman Aman Waduh Aman ini dia Gak Gak rekom Untuk investasi Gak rekom Swing gak rekom Ya Baiknya untuk trading saja ya Di saham aman ini Kalau kita lihat Untuk saham aman ini Dia masih distribusi Besar-besaran Jadi perlu Waspadai Ya Dan ini Untuk Aman ini Yang juga Sudah maksimal Untuk transaksinya Satu isi Untuk Saham aman ini Ya Dia waktunya Untuk ngeguyur Namun Satu isi Dari stok RSS Dia memang Sudah jenuh jual Tapi Ini gak rekomendasi Ketika dinaikkan Ini belum Mulai Untuk Dinaikkan Jadi Saham aman ini Saya skip ya Bapak Ibu Walaupun Nilai transaksinya Jumbo Hati-hati Di saham aman ini Ini semua Big player semua Yang main dari saham aman Ya Seperti itu Oke Untuk Setelah saham aman Saham telkomnya Bagaimana Pak Firman Oke Saham telkom ini Juga menarik Ini tunggu dulu Terkonfirmasi Saham telkom ini Apabila Dia jebol Di 3060an Maka Dia akan Terkonfirmasi Dia akan Bulis Arahnya Telkom ini Banyak Untuk Scalpingan Aja Karena Apa Ini Transasnya Sudah Mulai Ada Taringnya Sudah jenuh jual Dinaikkan Dikit Namun Hati-hati Kalau Saham-saham Yang berada Di M100 sebelum terkonfirmasi Ya Risikonya Dia masih akan Turun lagi Ya Jadi seperti itu Tunggu dulu Dia berada disitu Ya Nah Kalau Kita masuk Untuk investasi Jangka panjang Boleh Enggak Permahan Boleh Ya Telkom ini Boleh Jadikan kalian Investasi jangka panjang Ya Itu Atau Dicicil aja Ngikuti Untuk swing Sama Untuk day trading Ya Untuk yang profesional Aja Kalau yang belum Investasi saja Di saham Telkom ini Jadi Metodenya Nyecil aja Targetnya ada Berapa Pak Firman Di harga 3100 Dan untuk Investasi jangka panjang Nanti kalian bisa Buang di harga 4241 Ya Disini ada Gap juga Di 3284 Dan juga Ini Belum tertutup Jadi PR Dari saham Telkom ini Nanti akan Kesitu Nah Kira-kira Saham Telkom ini Ada yang Masuk Ada Pasti ada Ini TPBK Ini Yang keluar Dari beberapa Emiter Tadi mereka Masukkan di saham Telkom Ini proyeknya Nanti Ya Dan Telkom ini Yang buang Ya ZP LG KZ Yang mereka TP dulu Ya Jadi Seperti itu Setelah nanti Telkom ini Sudah Melandai Tidak 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 Seperti itu Dari saham Telkom ini Selanjutnya Saham MDKA Mas Bagaimana Pak Firman Wah Menarik MDKA Ini digas Ya Kemarin Sempat Kita review Juga Ya Saham MDKA Ini Sekitar Seminggu Yang lalu Ya Di harga 2284 64 dan kebetulan ya member kami juga masuk disitu cukup banyak yang asetnya besar-besar dan saya sarankan untuk masuk yang untuk day trading ya begitu tak jadi mereka ya cuan bungkus cuan bungkus cuan bungkus ya seperti itu habis itu ketika dia sudah koreksi ya ini perlu kalian diwaspadai ya untuk dari saham MDK ini hati-hati Bapak Ibu yang kalian itu yang awam atau yang yang minim hati-hati ya tapi kalau kalian yang sudah profesional boleh untuk masuk ya jadi setidaknya karena itu sudah bisa ngerti batasi risiko ya di saham MTK ini nusang mendekani dia masih bulis ya masih kuat untuk bulis namun dia tunggu koreksi dulu kalau kalian pengen masuk di area 2500 dan juga di area 2482 jadi tunggu di area situ karena apa karena untuk saham MDK ini tuh bakalan naik ke 2772 sampai di harga 2970-an ya seperti itu untuk di saham MDK ini yang untuk besok MDK ini tuh siapa yang masuk si Pak Firman ya kita bisa cek siapa sih Oh ternyata asing ya pelakunya jadi ketika masih ada perang-perangan ya mereka masuk di sektor ini ya Bapak Ibu ya ini ya ini untuk saham MDKA mereka lewat broker apa ya ini KZAKBK ini yang biasa dipakai sama MDKA dan yang jualan ya YPSG ya ini yang jualan ya jadi seperti itu Pak untuk trading bisa nggak untuk MDKA boleh tunggu dulu dia koreksi ya di harga 2639 nanti jualan di harga 2700 jadi tunggu di area situ nanti TPG itu dan untuk apa namanya level selanjutnya kalau dia turun di 2600 sampai di harga 2593 boleh kalian main di situ jadi di MDK ini untuk besok ada dua segmentasi ya jadi porsi kecil sama porsi sedang ya jadi seperti itu kalian masuk di sini ngetes dulu di sini jual ya mungkin dana 30% terus yang bawah 70% yang bawah lagi ya 100% ya jadi seperti kalian bisa bermainkan mengenai money management ya jadi seperti itu Oke mungkin itu saja Bapak Ibu ya untuk review saham hari ini untuk kalian yang kepengen di review tulis komentar kalian di bawah ya jadi seperti itu dan untuk kalian yang kepengen Bagaimana sih caranya untuk membedah seperti itu kayak Pak Firman itu di kelas kami sudah kami bahas dan kami bedah ya Bagaimana cara masuknya di kelasnya Pak Firman kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini atau caranya triknya seperti ini ya Bapak Ibu ya Oke mohon maaf untuk rekan-rekan yang ingin masuk di kelas kami ya kami baru bikin kelas sekitar beberapa bulan yang lalu ya Bapak Ibu ya mohon maaf karena kami juga harus memikirkan apa sih ini manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu setelah kami sudah memikirkan itu semua kita langsung bikin grup dan ini hasil kerja tim kami ya pada bulan Agustus kemarin kita itu rekomendasi total ada 30 stok dan Alhamdulillah profit ada 19 halnya 1 dan stop lossnya itu 10 ya mohon maaf ya Bapak Ibu ya namun satu isi masih windratenya 63% memang tipis ya karena masih banyak liburnya jadi marketnya kurang menarik ya di bulan September biasa ya kayak gitu tapi masih cuan tipis nggak papa ya kayak gitu nah bagaimana cara gabungnya Pak Firman trading saham ini diklik Bapak Ibu nanti kalian akan masuk di menu seperti ini setelah itu nanti kalian tinggal pencet nih tombol gabung pilih yang kelas rekomendasi cuan besok kalau enggak rekomendasi pasti cuan pilih di antara itu kenapa karena karena dapatkan rekomendasi same yang pasti untuk besok sekitar 1-8 emiten untuk setiap harinya dan target profit kami adalah 1-3 persen dan ada bentuk stop lossnya 1-3 persen silahkan Bapak Ibu itu bisa masuk ya jadi seperti itu nah lalu untuk level 1 3 juga taruh copy itu apa itu untuk level hiburan aja jadi nggak ada rekomendasinya ya jadi kalau kalian pengen masuk di situ silahkan yaitu untuk support channel ini aja ya jadi seperti itu oke Pak Firman saya gabtek nggak bisa ini bagaimana caranya kalian bisa klik di bawah ini deskripsinya disitu ada kelas Pak Firman atau hubungi nomor yang ada di bawah ini hubungi saja itu nomor pribadi saya ya silahkan khusus kalian bisa japri atau telepon langsung boleh ya kalau misalkan keangkat kalau enggak ya enggak yang penting di WA dulu ya kayak gitu nanti kalian akan masuk di keiki kelas ini nah ini saya akan jelaskan ada beberapa level pilihan kelas ya untuk kalian yang ingin masuk silahkan bisa masuk ini ada yang promo kelas Akademi trading saham bulan Oktober angkatan yang ke-12 dan itu nanti kita akan laksanakan pada tanggal 4 Oktober ya jadi silahkan bisa masuk kotanya tinggal 4 orang lagi ya ini mau penuh silahkan bisa masuk segera sebelum tertutup bagi kalian yang belum konfirmasi segala konfirmasi sebelum kami tutup ya jadi seperti itu nanti di hari hanya juga sudah enggak ada promo ya Bapak Ibu ya ha min 2 sudah enggak ada promo silahkan bisa manfaatkan promo tersebut ya silahkan bisa masuk kita apa Pak benefitnya Pak jadi nanti kalian itu akan dapatkan materi ya sekitar 16 materi dan kelas itu kita akan mulai pukul jam 19 lebih 30 waktu misal barat setiap hari Rabu dan juga hari Jumat ya jadi seperti itu Pak Herman saya enggak bisa masuk karena kerja tenang aja masih ada rekamannya ya kok ya jadi seperti itu ini untuk kalian yang tetap ingin belajar ya kayak alat-alat tadi itu bagaimana caranya dan lain sebagainya itu juga dimasuk di kelas itu yaitu tapi mohon maaf enggak ada rekomendasinya ya Bapak Ibu ya itu tapi diajari cara ngetahui cara samsam yang bakalan terbang untuk besok berapa itu disitu terus ada level 123 itu apa jadi itu rekomendasi saja enggak ada materinya ya apa bedanya satu sama tiga jadi semakin tinggi di rekomendasi levelnya maka jumlah rekomendasinya paling banyak dan ada pun untuk yang level 4 itu yang pertahun ya pertahun silahkan Bapak Ibu bisa masuk ya jadi seperti itu Nah kita juga ada yang kelas VVIP yaitu adalah kelas privat ya seperti itu karena akan dapatkan materi online terus rekomendasi selama tiga bulan ya jadi seperti itu terus yang medium itu karena dapatkan materi secara online nanti diselesaikan saya rekomendasi satu tahun dan juga left trading bareng selama tiga bulan itu yang medium dan untuk yang kelas pro itu kalian dapatkan materi left rubber unlimited sampai bener-bener kalian itu bisa cuman secara konsisten dan juga kelas privat yang offline kalau kalian itu sukanya offline ya silahkan kalian itu bisa untuk registrasi dan kita juga ada yang kelas privatus offline ya yang ini yang asetnya di atas 1 miliar ke atas kita juga damingi tersebut ya jadi ini kita bikinkan kelas dari beberapa segmentasi ya Bapak Ibu ya karena satu sisi untuk investor itu dinamis ya makanya saya juga harus membedakan rumrumnya ya kayak gitu ya Jadi kalian tinggal dipilih dan ingat kelas ini khusus bagi orang yang mampu dan kepengen belajar saham daripada kalian itu rugi di market enggak pernah untung ya rugi sepuluh juta ratusan juta bahkan miliaran dan mungkin kalian belinya itu bukan secara rasional belinya emosi ya cuman dapatkan berita aja enggak dicek dari katanya 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 itu agak ngeri berbahaya ya lebih baik kalian bisa untuk disini ya karena satu sih dari pengalaman saya dulu atau didek yang ternyata kerugian itu bisa mencapai ratusan juta ya kalau saya ukur ya kayak gitu lebih baik ya kalian itu belajar dulu bagaimana caranya ya jadi bisa terminim resikonya ya seperti itu khususnya untuk kalian yang hasilnya besar-besar buat bahaya ya yang usinya 30 tahun ke atas yang netabene nggak ngerti saham silahkan bisa masuk ya jadi seperti itu terima kasih mungkin itu saja dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye